Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Firman Allah Alalahul khalq wal amr Ingatlah milik dia meliputi al-khalq dan al-amr Quran Surat Al-Araf ayat 54 Wa yas'alunaka anir ruh Qulir ruhu min amri rabbi Mereka bertanya kepadamu tentang ruh Katakanlah ruh itu termasuk amr rabbi Surat Al-Isra ayat 85 Mengapa Nabi SAW diam saat ditanya tentang ruh? Dalam kitab Taudihul Adillah Karya Sheikh Muhammad Syafi'i Al-Hazami Jilid 5 Dijelaskan sebagai berikut Ketahuilah Bahwa yang bertanya tentang ruh ketika itu Adalah orang-orang Yahudi Menurut apa yang tertera dalam kitab-kitab mereka Itu Zabur dan Taurat Salah satu dari tanda nubuah Atau kenabian Pandan Nabi akhir zaman Adalah tidak menjawab pertanyaan tentang ruh Maka Nabi SAW tidak menjawabnya Hal ini untuk mencocokkan apa yang tertera dalam kitab mereka Karena pertanyaan mereka itu adalah untuk melemahkan dan menyalahkan Lagi pula ruh itu merupakan kata yang dipersukutukan Antara ruh Malaikat Jibril Makhluk lain sejenis malaikat yang disebut Ruh Malaikat Kalamunglah Dan Nabi Isa AS Jika dijawab Salah satu definisi dari jenis itu tersebut Niscaya orang-orang Yahudi itu berkata Bukan ini yang kami maksud Karena keingkaran mereka Maka datanglah jawaban secara mujmal atau global Yang maknanya mengandung semua jenis sebutan ruh Turun firman Allah SWT secara mujmal Mereka bertanya kepadamu tentang ruh Katakanlah Ruh itu termasuk amal Rabbi Dan kamu tidak diberi pengetahuan Apapun Kecuali sedikit Waagullahu alam biswab Terima kasih tahun Sampai jumpa